Hotline News Harian Rakyat Social hari ini, edisi 2 Januari 2024 Berita utama, jangan main kayu di tahun naga kayu Memasuki tahun 2024, yang berdasarkan Zodiac China merupakan tahun naga kayu atau Wood Dragon yang diartikan sebagai awal baru bagi kesuksesan Pertempatan juga dengan tahun politik di Indonesia Partai politik tentunya optimis dan memasang target tinggi untuk memenangkan pemilu Namun diharap tidak main kayu atau menghalalkan segala cara dalam kontestasi politik mendatang Berita selanjutnya, Bawaslu diminta tak berbelit-belit Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penjabat Bupati Bone Bawaslu terus menelusuri dan mengumpulkan bukti terkait kejadian ini Adapun para pengamat meminta agar Bawaslu tidak berbelit-belit dan tidak setengah-setengah memproses penjabat Bupati Bone Berita terakhir, komitmen penegakan hukum objektif dan transparan Kepolisian daerah Sulawesi Selatan menggelar rilis akhir tahun dalam rangka penyampaian kinerja serta evaluasi dan keperhasilan sepanjang 2023 Salah satu pencapaian yang dipaparkan, angka kriminalitas pada tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022 Adapun dalam penegakan hukum, Polda Sulawesi berkomitmen untuk tetap objektif dan transparan Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulawesi atau mengunjungi website harianrakyatsulawesi.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas